Satu! Jangan ini resmi Grand Opening Ari Lasso mencari kemarin karaoke dan berjama ke Jawa Festival Festival Ari Lasso mengikuti jejak rekan sesama selebritis yang sudah lebih dulu menggeluti dunia usaha Tak jauh dari profesi yang digelutinya selama ini Ari menanam investasi dengan membuka rumah karaoke di sebuah mall di Jakarta Selatan Mantan vokalis dewa 19 ini menjadikan rumah karaoke ini sebagai bentuk dedikasi pada dunia musik Bukan saya mengokein bisnis, tapi memang saya yang pengen Karena saya mendapatkan apa ya Segala sesuatu itu dari dunia nyanyi Dapat ketenaran, dapat kesuksesan Dapat pengalaman luar biasa dari nyanyi Udah saatnya saya juga ingin membagikan pengalaman saya Apa yang saya dapat untuk bisa teman-teman lebih banyak tempat Dimana bisa menyalurkan hobinya bernyanyi Kalau saya karena orangnya senang berkarya Tidak berpikir ini hanya tabungan Tapi senang kalau bikin sesuatu Untuk banyak orang itu senang prosesnya, menikmati prosesnya Itu paling, saya ada bisnis CEO juga gitu ya Bukan cuma sekedar tabungan, tapi Emang senang bikin sesuatu yang masih berhubungan dengan dunia musik Beberapa selebritis sudah lebih dulu membuka bisnis karaoke Seperti Rosa atau Inul dan Artista Tapi Ari tak merasa terlambat untuk memulai usaha Kalau kata pepatah lebih terlambat daripada tidak sama sekali Enggak ya, kayaknya gak telat ya Kayaknya gak telat karena bisnis apapun Hari ini kita buka toko disini Besok buka toko lagi ya gak apa-apa ya gitu Group Masterpiece adalah pelopor Di bidang pembayaran royalty performing rights kepada artis Dan saya pernah ngecek sebelum bergerak sama Saya buka dong lock sheetnya ya Itu diberikan dan semuanya bisa dicek Ini Group Masterpiece adalah satu grup yang komit terhadap Pembayaran royalty performing rights untuk artis Sentuh dengan setulus cinta Buat hati yang terbang melayang Terima kasih telah menonton!